Shutdown nya lama ya Windows nya ini baru banget di install dan awalnya mikir nggak penting banget sih mengerin shutdown yang lama banget ini jadi mau berapa lama waktu shutdown ya bisa ditinggal tidur lah ya tapi lama-lama cukup ganggu juga kalau misal lagi install software nih dan itu harus di restart shutdown nya aja lama ya di restart ya lama juga lah ya sebelum mulai ke cara memperbaikinya sebagai catatan waktu shutdown itu biasanya nggak lebih lama dari waktu booting jadi kalau waktu bootingnya aja lama ya Shutdown nya juga lama ya disini komputer gua pakai SSD NVMe waktu bootingnya sekitaran 13 detik lah jadi waktu shutdown komputer gua harusnya kurang lebih ya sekitar 13 detik juga tapi bisa dilihat disini waktu shutdown gua sampai 2 menit lebih jauh banget kan perbandingannya dari 13 detik ke 2 menit cara ini gua lakukan di Windows 10 Pro versi 1903 dan ini gua belum tes di Windows versi sebelumnya pertama kita harus buka registri editor atau regedit bisa dengan pencet Windows plus R lalu ketik regedit atau langsung search regedit di start menu setelah dibuka registri editor masuk ke folder hk local machine terus ke folder system kemudian ke folder current control set terus ke folder control terus scroll ke bawah ke folder session manager lalu masuk ke folder memory management nah kita matikan fitur clear patch file add shutdown nya dengan cara klik kanan pada clear patch file add shutdown klik modify lalu ganti value nya menjadi 0 setelah itu kalian bisa coba shutdown atau restart buat ngecek apa shutdown nya masih lama apa enggak untuk tambahan nih tapi kalian gak perlu ngikutin step ini ya kalau yang sebelumnya udah mengatasi masalah shutdown yang lama kalau kalian mau ngikutin langkah selanjutnya juga gak apa-apa sih jadi di registri editor ini kita balik lagi ke folder hk local machine system current control set control kita ganti value pada white to kill service timeout menjadi 20 ribu setelah itu coba di shutdown atau restart lagi buat ngecek kalau cara pertama gak berhasil kalau cara pertama gak berhasil mungkin ada beberapa software yang mengganggu windows saat melakukan proses shutdown seperti virus malware atau mungkin software yang kalian punya juga ya kalian bisa coba scan malware dengan adw cleaner search aja di google adw cleaner terus langsung download aja ini gak pake install ya jadi langsung di scan setelah scan nya selesai nanti ditampilin tuh ada malware apa enggak kalau ada kalian bisa lihat-lihat dulu kali aja beberapa file kalian terdeteksi malware jadi kalian tahu file itu ternyata berbahaya kalian bisa pilih untuk hapus atau enggak kalau udah ya langsung aja di klik quarantine nanti software nya akan minta kalian untuk restart oke terimakasih udah nonton video ini see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati u Terima kasih.